Heksin Ho si rasa hitam jilid 11. Sambil tubuh seperti itu, si Berwok juga telah mengeluarkan suara jeritan kaget. Kawan-kawan si Berwok jadi tambah terkejut lagi, keempat orang yang tadi pingsan, telah siuman dan melihat nasib pemimpin mereka seperti itu, dengan sendirinya keberanian mereka jadi kuncup. Mereka telah mengeluarkan suara seruan nyaring, mereka juga telah melompat bangun untuk menerjang maju guna membantu si Berwok. Di saat seperti itulah Heksin Ho sudah tidak berlaku segan-segan lagi, dengan cepat bukan main dia telah menggerakkan kedua tangannya silih berganti. Dia telah melancarkan serangan dengan kedua telapak tangannya itu, yang dipusatkan dengan tenaga dalam yang didasyat. Setiap kali tangannya itu bergerak, maka tampak sesosok tubuh yang terpental. Kemudian waktu ambruk ditanap, Heksin Ho selalu menyambut dengan serangan telapak tangannya yang lain lagi, sehingga serangan itu telah membuat orang yang bersangkutan menjerit keras dan berlumuran darah, di samping mereka telah terluka di dalam. Untuk selanjutnya, walaupun jiwa mereka tidak dirampas oleh Heksin Ho namun mereka telah bercacat dan juga akan menderita seumur hidupnya, jika luka di dalam tubuh mereka nanti telah disembuhkan, berarti mereka akan menjadi bercacat, yaitu dengan sebagian tubuh mereka menjadi lumpuh, karena ada otot terpenting di tubuh mereka yang telah putus Sekarangnya Heksin Ho yang bertindak tidak tanggung-tanggung itu telah menghampiri si Berwok, yang saat itu baru dapat berdiri lagi. Metu si Berwok masih berkunang-kunang tetapi melihat Heksin Ho menghampiri dirinya, dia jadi ketakutan setengah mati. Tanpa memuang waktu lagi, dia telah memutar tubuhnya dan cepat berlari dari tempat itu. Tentu kawan-kawannya juga berseok-seok terpincang-pincang telah menyingkir dari tempat itu, dengan melepaskan si gadis penjual silat itu, si Eng. Tentu saja kakek tua penjual silat jadi girang, bersama kedua orang anaknya, mereka telah menyatakan terima kasihnya. Mereka berlutut waktu menyatakan terima kasihnya itu kepada cuan penolongnya tersebut. Heksin Ho jadi sibuk meminta mereka berdiri dan menolak penghormatan mereka. Sedangkan saat itu semua orang yang menonton keramaian itu, telah mulai bubar. Mereka rupanya takut kalau nanti menjadi sasaran dari pertempuran tersebut. Jangan terlalu banyak peradatan, lopet kata Heksin Ho. Kemudian si kakek tidak berhentinya mengucapkan terima kasihnya. Dia telah menanyakan nama dan gelaran cuan penolongnya tersebut. Heksin Ho memperkenalkan dirinya sebagai Heksin Ho dan nama itu akan diingat sepanjang hidup si kakek. Lain waktu, kalian harus berhati-hati jika berurusan dengan manusia rendah seperti si berwok itu kata Heksin Ho. Si kakek penjual silat dan si Eng telah mengiakan, mereka bersyukur sekali kepada cuan penolongnya ini. Saat itu, Heksin Ho telah meminta diri dan dia kembali ke rumah penginapannya. Setelah makan dan minum secukupnya Heksin Ho masuk ke dalam kamarnya, dia telah tidur dengan nyenyak. Entah berapa lama Heksin Ho telah tertidur begitu, ketika di tengah malam pintu kamarnya dipukul keras sekali oleh seorang disertai oleh suara yang gaduh sekali. Hei penjabat, keluar teriak beberapa suara yang garang. Heksin Ho jadi mengerutkan sepasang matanya, dia tidak mengetahui entah siapa orang di luar kamarnya itu. Tetapi sebagai seorang pemuda yang berani dan memiliki jiwa yang tabah sekali, Heksin Ho telah turun dari pembaringannya, dia telah membuka pintunya. Di luar kamarnya tampak berdiri belasan orang tentara negeri. Di antaranya tampak si berwok yang tadi sore telah menghina si kakek penjual silat. Itu dia penjahatnya berseru si berwok dengan suara yang keras sambil menunjuk ke arah Heksin Ho. Seorang perwira telah menghampiri Heksin Ho sambil katanya, Kau seorang pengkhianat, harus ikut kami ke kantor, suaranya sangat angker sekali. Heksin Ho jadi tertegun pengkhianat? Pengkhianat apa tanyanya dengan heran, HMMM, engkau telah menghina perintah dengan kata-kata jahatmu, maka engkau seorang pengkhianat yang harus diadili dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali tampak perwira itu telah menggerakkan tangannya, dia telah mengeluarkan sebuah borgolan maksudnya ingin memborgol tangan Heksin Ho. Tentu saja Heksin Ho tidak bersedia tangannya di borgol seperti itu. Tunggu dulu, apa kesalahanku sebenarnya tanya Heksin Ho dengan mengerutkan alisnya. Nanti kita bicara di kantor, menyauti perwira itu. Keluarkan tanganmu. Tetapi Heksin Ho tidak melayaninya, sehingga perwira itu jadi gusar bukan main. Hi, engkau membangkang mentak perwira itu dengan gusar. Bukan membangkang aku tidak memiliki kesalahan apa-apa, hanya di fitnah lalu kalian memperlakukan aku demikian rupa, menyahuti Heksin Ho dengan berani. Tentu saja hal itu telah membuat perwira itu jadi murka. Jangan memaksa kami turun memperlakukan engkau tidak baik, karena sikapmu itu hanya menambah dosamu belaka, Heksin Ho tidak melayaninya, dia hanya mendengus belaka. Desak itulah, di saat seperti itu, tahu-tahu si berwok telah membentak, sudah jangan banyak bicara dengan setan kecil pengkhianat itu, tangkap dan gusur ke kantor. Teriaknya itu disambut oleh beberapa orang tentara negeri yang telah melangkah maju mendekati Heksin Ho, ingin membekuk anak muda itu. Tetapi Heksin Ho dengan gesit telah menyelap ke samping lalu dengan cepat sekali tangan kanannya menghibas, maka tiga orang negeri yang melangkah maju itu telah terdorong terpental dan hampir saja tubuh mereka terguling ke bawah tangga, kalau saja mereka tidak keburu mencekal tepian tangga itu. Muka si perwira jadi berubah, matanya memandang bengis bukan meng. Hem, rupanya engkau memang ingin membangkang dan setelah membentak begitu, dia telah mencabut goloknya, dia melancarkan serangan yang hebat sekali. Perwira ini adalah seorang ahli silat yang bukan main kuatnya karena dia murid keturunan ke-54 dari Siaulim Sye. Maka dari itu, tidak mengherankan di saat dia melancarkan serangan dengan goloknya itu, dia telah menyerang dengan dasyat. Semula perwira itu menduga bahwa dia dapat merobohkan Hexin Ho hanya dalam satu dua jurus. Tetapi waktu dia melancarkan serangan seperti itu justru Hexin Ho yang telah menjadi murka bukan main dituduh sebagai pemberontak, cepat sekali mengetuk pergelangan tangan perwira itu. Tanpa dikehendaki, goloknya terlepas dari cekatannya, karena tangannya itu telah kesemutan. Cepat bukan main, tampak Hexin Ho telah mengulurkan tangannya, mencekal jalan darah kian hiyah-hiyatnya perwira itu, yang terletak di dekat tulang pria pedik pundaknya. Maka seketika itu juga, lemaslah tubuh perwira tersebut, tidak memiliki tenaga lagi, karena seluruh tenaganya seperti lenyap seketika itu juga. Dengan mengeluarkan suara keluhan perlahan, perwira tersebut hanya diam ditawan oleh Hexin Ho. Semuanya keluar dan turun dari loteng jika tidak mengharapkan pemimpin kalian ini kukirim ke jam loong bentak Hexin Ho dengan suara yang bengis sekali. Pasukan tentara itu tentu saja jadi panik bukan main melihat perwira yang menjadi pemimpin mereka itu telah ditawan oleh Hexin Ho. Mau tidak mau mereka telah menuruti perintah Hexin Ho, karena mereka tidak menghendaki kalau pemimpin mereka itu nanti menemui bencana. Di saat seperti itulah, Hexin Ho telah menuruni undakan tangga dengan membawa terus tawanannya. Muka si berwok telah berubah pucat, dia telah ikut rombongan tentara itu turun dari tangga loteng. Setelah membawa perwira tentara itu keluar rumah penginapan, Hexin Ho membentak bengis, sekarang katakan terus terang, siapa yang mengatakan bahwa aku seorang pengkhianat Ben dan ke Hexin Ho. Tidak ada seorang sempun yang membuka mulut, dan juga di saat itu si perwira hanya melirik ke arah si berwok yang berdiri dengan muka yang pucat dan mengandung perasaan takut yang bukan main. Hexin Ho telah dapat menduganya bahwa tentunya si berwok yang telah menghasut pasukan tentara itu, dengan menuduh Hexin Ho sebagai pengkhianat negara. Maka dari itu, darah Hexin Ho tambah meluap diliputi kemurkaan yang sangat dengan cepat, tubuh si perwira telah dilontarkannya ke tengah udara. Dan di saat semua orang tengah memandang ke arah tubuh perwira itu yang tengah meluncur di tengah udara, di saat itu juga Hexin Ho telah melompat ke arah si berwok. Tentu saja si betwok tadi ketakutan bukan main dia berusaha untuk memutar tubuhnya, guna melarikan diri tetapi sayang sekali, gerakannya itu terlambat, karena tangan kanan Hexin Ho telah menghantam keras sekali batok kepalanya buk, praak maka batok kepala si berwok telah pecah berantakan. Manusia tidak punya guna menggumam Hexin Ho dengan gusar bukan main. Sedangkan tubuh si berwok telah terjerambah di tanah, berkelejatan sejenak, dan kemudian diam tidak bergerak lagi karena arwahnya telah terbang meninggalkan raganya. Tentu saja hal ini selain mengejutkan juga membuat pasukan tentara itu jadi murka bukan main. Tangkap penjahat si perwira yang telah bisa berdiri lagi. Tetapi walaupun dia berteriak begitu, dia sendiri tidak menerjang maju. Hanya puluhan tentara negeri yang telah menerjang maju dengan senjata mereka masing-masing. Hexin Ho mengeluarkan suara tertawa dingin, dengan berani sekali dia menghadapi kepungan lawannya itu. Cepat bukan main dia telah menghantam lima orang lawannya, menyusul mana empat orang tentara negeri lainnya yang telah berhasil ditotoknya jalan darah maupun bagian terpenting di tubuh mereka. Keruan saja pasukan tentara negeri itu jadi ketakutan bukan main. Mereka berhenti sejenak sambil melangkah mundur menjauhi diri dari Hexin Ho, karena walaupun bagaimana tidak mau mereka menjadi korban di tangan Hexin Ho. Si perwira yang melihat gelagat buruk seperti itu, telah berteriak lagi cepat tangkap penjahat. Jika penjahat itu bisa meloloskan diri, maka kalian masing-masing akan menerima hukuman yang setimpal. Dan setelah berteriak begitu, dia berseru lantang menganjurkan pasukannya itu menyerang Hexin Ho lagi, namun lucunya dia sendiri tidak menyerang maju. Mendengar ancaman hukuman, maka para tentara itu pun tidak berani mundur. Dengan bersorak nyaring, mereka telah menerjang lagi. Mereka melancarkan serangan yang hebat bukan main, di samping itu mereka pun telah bekelahi dengan sikap yang agak dekat. Hal ini disebabkan, bagi mereka maju salah mundur pun salah. Jika maju setidak-tidaknya mereka mengandalkan jumlah yang banyak untuk merebut kemenangan. Tetapi jika mereka mundur dan penjahat itu bisa melarikan diri, miscaya diri mereka akan menerima hukuman yang berat dari perwiranya tersebut. Dan ini memang telah pasti. Maka dari itu, dari terjepit mereka jadi nekat mereka semua telah menyerang dengan kalap dan nekat, melancarkan serangan seperti juga tidak memikirkan lagi jiwa dan keselamatan mereka. Diserang dengan kera mengeroyok seperti itu, tentu saja Hexin Ho jadi sibuk juga. Berulang kali dia harus berkelit ke sana kemari, dan setiap gerakannya itu gesit sekali. Tetapi serangan lawannya datangnya gencar seperti hujan, senjata tajam dari bermacam-macam itu meluruk ke arah dirinya, membuat Hexin Ho akhirnya terpaksa harus merampas sebatang golok dari tangan lawannya, dengan goloknya tersebut Hexin Ho mengamuk. Dalam dua jurus, dia telah berbasil merubuhkan tiga orang lawannya yang telah dilukainya dan di jurus ke-enam, dia telah bergasil untuk merubuhkan lima orang lawannya yang lainnya, sehingga tentara yang lainnya jadi ketakutan dan telah melompat mundur. Tetapi Hexin Ho yang telah mempergunakan jurus-jurus dari ilmu golok O kecu Ho tidak berhenti sampai di situ saja, dengan gerakan tubuh yang cepat bukan main, dia telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi, dan setiap goloknya itu berkelebat maka di situ terdengar suara jerit kesakitan, karena satu dua orang akan terluka. Ilmu golok dua kecu Ho merupakan ilmu golok yang tiada tandingannya, maka dari itu mengherankan jika dia telah berhasil merubuhkan lawan-lawannya dengan cepat sekali. Dalam waktu yang singkat, di tanah telah menggeletak belasan sosok tubuh, ada yang terbinasa, ada yang terluka berat, ada pula yang tangan dan kakinya yang tertebas buntung. Si perwira yang menjadi pemimpin pasukan tentara negeri itu jadi ketakutan bukan main, wajahnya jadi berubah pucat pias, tubuh haya menggigil ketakutan. Dengan cepat dia memutar tubuhnya, dengan maksud hendak melarikan diri. Tetapi Hexin Ho mana mau melepaskannya, maka dari itu dengan cepat sekali dia telah melompat dan mengayunkan goloknya. Perwira itu berpekek ketakutan. Dia telah cepat-cepat mengangkat goloknya. Teranggak golok itu saling bentur. Dan golok si perwira telah terbang terlepas dari cekatannya, karena benturan golok Hexin Ho bukan main kuatnya, yang telah membuat telapak tangannya itu terluka. Dengan cepat pula, perwira itu telah menjatuhkan diri berlutut di badapan Hexin Ho. Ampun tai hiap. Ampun teriaknya dengan suara yang nyaring sekali, dia telah menganggukan kepalanya berulang kali. Tetapi Hexin Ho telah mengangkat golok mja itu tinggi, hem manusia bejat seperti engkau tidak perlu diampuni katanya dengan suara yang bengis sekali. Saat itu, si perwira jadi tambah ketakutan dia telah mengangguk-anggukan kepalanya tidak henti-hentinya. Dia sesambatan meminta ampun. Tetapi Hexin Ho yang memang tengah murka bukan main telah mengayunkan goloknya, tahan tiba tersigar seseorang membentak nyaring suaranya itu. Hexin Ho terkejut, dia melirik ke arah orang yang membentak itu, sambil goloknya masih teracung. Dia melihatnya orang yang tadi membentak itu tidak lain seorang Tosu, seorang imam, yang berusia telah lanjut, yang mukanya kurus dan tengah menatap Hexin Ho dengan sorot metu yang tajam sekali. Hem, dia telah sesambatan meminta ampun. Mengapa Kyesu atau orang gagah tidak ingin mengampuninya, tanya si imam dengan suara yang dingin. Dialah manusia penghisap darah rakyat yang perlu disingkirkan, karena dia telah mencelakai banyak sekali rakyat jelata yang tidak berdaya, si imam telah tertawa dingin. Kyesu memang memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi pantas jika dengan mengandalkan kepandayan Kyesu itu membunuh orang yang tak berdaya dengan senatnya saja. Lihatlah oleh Kyesu, berapa korban yang telah jatuh mendengar perkataan si imam, muka Hexin Ho jadi berubah, dia jadi mendongkol, karena imam ini membela perwira tentara penjajah tersebut. Apa yang dikehendaki oleh Toti yang tanya Hexin Ho dengan suara yang dingin? Bebaskan orang itu kalau memang aku tidak ingin membebaskannya Pinto yang akan membebaskannya muka Hexin Ho jadi berubah tambah bebat, karena dia gusar mendengar perkataan si imam yang begitu sombong. Baik, baik. Jika memang Toti yang dapat melakukannya, silahkan dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali Hexin Ho mengayunkan goloknya, meneruskan serangannya untuk membacok perwira itu. Sejap perwira yang tengah ketakutan, waktu melihat golok meluncur akan membinasakan dirinya tentu saja jadi tambah ketakutan, dia telah menjerit-jerit keras, memohon ampun, Kyesu tidak mau memberi muka kepada Pintol katanya tawar. Dan berbareng dengan perkataannya itu, dengan cepat sekali, dengan gerakan yang tidak terlihat, tidak bisa diikuti oleh pandangan mata, Huddimnya telah bergerak, dan hebat kesudahannya. Dan Huddim si imam itu telah meluncur keluar serangkum angin serangan yang kuat sekali. Dan angin serangan itu justru telah menyempok golok Hexin Ho yang tengah meluncur turun itu. Dengan segera golok itu jadi berubah arah sasarannya, karena tenaga mendorong dari angin kibasan Huddim imam itu kuat bukan main. Hexin Ho juga jadi kaget, karena segera dia telah membuktikan bahwa imam itu bukanlah sebarangan imam, karena imam yang seorang ini memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Hexin Ho, melompat ke belakang beberapa langkah kemudian katanya dengan suara lantang akibat hatinya yang tengah gusar sekali. Baiklah. Katakanlah, siapa toti yang kata Hexin Ho? Sesungguhnya Pinco hanya manusia tolol, Pinco digelari sebagai Itshan Kiam, Dewa Pedang Tunggal menyauti pendeta itu. Hem, kiranya Itshan Kiam cinjin berseru Hexin Ho. Sudah lama aku mendengar nama besar toti yang tidak berani piato menerima pujian kiesu, kata sui imam cepat. Baiklah, aku yang bodoh Hexin Ho ingin meminta petunjuk dari toti yang. Dan membarengi dengan perkataannya itu, tampak Hexin Ho menjejakan kakinya, tubuhnya dengan cepat sekali melompat menubruk ke arah imam itu. Gerakan yang dilakukan Hexin Ho merupakan gerakan yang gesit sekali, dia juga bukan hanya melompat belaka, sebab golok rampasan yang masih berada dalam cekalan tangannya itu telah digerakan. Cepat bukan main, golok itu telah meluncur ke arah batok kepala si imam. Gerakan yang dilakukannya itu luar biasa sekali, karena Hexin Ho telah mengeluarkan jurus yang keempat belas dari O Ketuh Ho tidak mengherankan jiwa goloknya itu demikian deras menghujam ke arah si imam. Tetapi imam itu juga lihai sekali, dengan mengeluarkan suara mengejek perlahan, dia telah melejit ke samping, kemudian dengan terakan yang hampir tidak terlibat, tangannya telah mencabut pedang yang tadinya berada di punggungnya. Dengan pedangnya itu, dia telah menusuk ke arah jalan darah suki yang hiat yang berada di punggung Hexin Ho. Saat itu Hexin Ho tengah menyerang sasaran kosong, sehingga tubuhnya jadi maju ke depan, dan si imam tahu-tahu telah berada di belakangnya serta menusuk ke jalan darah di punggungnya, maka dengan sendirinya hal itu merupakan keadaan yang sangat berbahaya sekali, cepat bukan main Hexin Ho memutar goloknya. Cerakan yang dilakukan Hexin Ho tidak kalah cepatnya dengan gerakan si imam, maka dari itu, tidak mengherankan jika antara pedang dan golok itu saling bentur, telah mengeluarkan suara bentrokan yang nyaring. Namun si imam tidak berhenti dengan serangan pedannya, seperti juga dengan gelarannya, yaitu Nitsian Tiam, maka pedannya itu memang seperti pedang tunggal yang dapat menyerang puluhan tempat di saat yang bersamaan, seperti saat itu, dekala pedannya ditangkis, dia justru hanya menurunkan pedannya sedikit. Maka mata pedang itu mengincar bagian jalan darah B sehiatnya Hexin Ho. Sengan sekuat tenaganya, si imam telah mendorong pedannya maka mata pedang meluncur cepat sekali ke tempat berbahaya itu dalam jarak yang dekat. Hexin Ho kaget bukan main. Dia tidak menyangka bahwa lawannya bisa berlaku demikian licik. Dengan cepat dia telah merubuhkan dirinya ke belakang, tubuhnya didoyongkan seperti jembatan besi, lalu dia dengan mempergunakan tangan kirinya untuk menghantam keras ke arah dada si imam, dengan mempergunakan kekuatan tangan lewatangnya. Tentu saja gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang berbahaya, justru di saat tubuhnya tengah miring ke belakang. Kalau saja dia bertemu dengan lawan yang memiliki luakang yang berada di atasnya, tentu Hexin Ho akan mengalami kematian, sebab tenaga serangannya itu pasti akan berbalik menghantam dirinya. Untung saja, walaupun ilmu pedangnya hebat bukan main, pendeta agamatu itu memiliki iwekang yang hanya berimbang dengan Hexin Ho. Imam itu juga tampaknya terkejut melihat hebatnya serangan tenaga dalam dari telapak tangan Hexin Ho. Yang membuat dia kaget dan heran, justru usia pemuda bermuka hitam ini masih muda sekali, namun mengapa tenaga lewatangnya sudah demikian hebat? Maka dari itu, sambil melompat mundur ke belakang, menarik pulang pedangnya, si Imam telah menggerakan hudik timnya, dia telah melancarkan serangan dengan hebat sekali. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang dahsyat sekali. Dengan sendirinya, mau tak mau hal itu telah membuat Hexin Ho merasakan tubuhnya tergetar hebat, dia sampai terhuyung mundur dua langkah, akibat terbenturnya dua kekuatan tenaga dalam mereka. Si Imam juga tidak lolos dari akibat dari benturan tenaga dalam mereka itu. Karena dengan cepat tubuh, si Imam tergetar, mau terhuyung mundur juga. Untung saja Imam itu memang memiliki kegesitan yang luar biasa, sehingga dia bisa cepat-cepat memperbaiki kedudukan kedua kakinya. Di saat seperti itu, bagaikan seekor burung Raja Wali, tahu-tahu Imam itu telah melompat ke tengah udara, dan sambil mementangkan kedua tangannya, tangan yang satu yang mencekal pedangnya, dan tangan yang lainnya mencekal hudik tim, tubuh si Imam itu meluncur menyambar ke arah Hexin Ho. Hebat sekali, menyerahnya kali ini karena dengan cepat sekali, kedua senjata itu, pedang dan hudik tim, telah menjambar ke arah Hexin Ho dengan serentak. Tentu saja Hexin Ho kaget dan kagum melibat hebatnya ilmu pedang imam itu. Tidak percuma imam itu memergunakan julukannya Itsyan Kiam, karena dia memang memiliki ilmu pedang yang bukan main hebatnya. Tetapi sebagai ahli waris dari Ong Ketsu Hoat, Hexin Ho juga tidak mudah untuk dirubuhkan lawannya, karena dia telah memiliki ilmu golok yang sangat sempurna sekali. Begitulah, melihat Kero menyerang imam itu, dengan mengeluarkan suara siulan nyaring, Hexin Ho memutar tubuhnya, yang berputar-putar seperti gasing, dan sambil berputar begitu golok di tangannya diputar seperti titiran. Kali ini si imam yang berbalik jadi kaget, karena dengan diputarnya golok itu, berarti diri Hexin Ho dikelilingi sinar goloknya, dan perbentengan dirinya rapat sekali. Jika suimam meneruskan serangannya, berarti dirinya yang bisa menerima ancaman bahaya tidak kecil, karena pedang dan hutinnya bisa tertangkis terpental karenanya. Karena menyadari akan bahaya yang mengancam dirinya, imam itu juga tidak berani berlaku nekat, dengan penuh perhitungan dia telah memberatkan tubuhnya, membiarkan senjatanya terasung tanpa menyerang. Hal itu dilakukan karena dia memang dengan Hexin Ho tidak memiliki permusuhan apa-apa maka dari itu tidak perlu dia sampai mengadu jiwa untuk bercelaka bersama-sama. Karena gerakan yang dilakukannya itu, maka tubuhnya jadi seperti tertahan di tengah udara terkurung tenaga meluncurnya, dan dia telah turun ke tanah dengan tubuh yang agak berat terpisah dua tombak dari Hexin Ho. Sedangkan Hexin Ho melihat Karus Yohiman menggagalkan serangannya itu, dengan cepat bukan main dia juga berhenti memutar goloknya. Dia telah melancarkan serangan yang bertulit-tulit, dengan gerakan yang sangat cepat dan luar biasa. Maka dari itu, tidak mengherankan jika gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang mendesak si imam mundur beberapa tombak jauhnya. Sama sekali tidak pernah diduga oleh Hexian Kiam Chinjin bahwa kepandayan Hexin Ho telah mencapai taraf demikian sempurna, dengan sendirinya, untuk jurus-jurus berikutnya dia berlaku jauh lebih hati-hati. Cepat bukan main mereka telah bertempur selama belasan jurus lagi. Dan setiap gerakan yang dilancarkan oleh mereka merupakan gerakan akan yang sangat dahsyat kali. Maka dari itu, tidak mengherankan, setiap serangan itu juga bisa membinasakan lawan masing-masing. Di dalam pertempuran di antara dua orang perhatian tidak boleh terpecah, sedikit saja terpecah perhatian, berarti akan celaka orang tersebut. Begitu jaga halnya dengan si imam yang telah bertempur dengan memusatkan seluruh kekuatan yang ada padanya, dia telah melancarkan serangan-serangan dengan penuh perhitungan, serangan yang dilancarkan oleh Hexin Ho selalu disambutinya dengan gerakan akan yang sangat berhati-hati dan penuh perhitungan, tidak berani si pendeta melawannya dengan kekerasan. Karena itu, walaupun bagaimana, kenyataan seperti itu membuat pertempuran itu berlangsung cukup lama. Sedangkan Hexin Ho yang mengetahui bahwa lawannya juga merupakan orang yang memiliki kepandaian sangat tinggi, dengan sendirinya tidak berani ceroboh dalam melancarkan serangannya. Si perwira yang tertolong jiwanya oleh si imam, telah tidak berani berdiam lama-lama di tempat tersebut. Ketika dia melihat Hexin Ho tengah dilibat oleh serangan-serangan si pendeta, dengan cepat sekali dia telah memutar tubuh dan melarikan diri, Hexin Ho mendongkol bukan main sesungguhnya dia ingin menahannya, tetapi karena si imam tetap melibatkan dirinya dengan serangan-serangan yang dahsyat itu, dengan sendirinya membuat dia tidak bisa mengejar si perwira. Saat itu, cepat bukan main si imam telah melancarkan serangan yang beruntun. Dia melancarkan serangan ke arah batok kepala Hexin Ho dengan mempergunakan hutinnya sedangkan pedangnya berkelebat-kelebat mengincer bagian-bagian yang berbahaya di tubuh lawannya. Hexin Ho juga telah mempergunakan ilmu golok ou ketuh hoat dengan serangan-serangan yang sangat dahsyat sekali, maka dari itu, tidak mengherankan jika serangan-serangan yang diterimanya dapat disambutnya dengan baik. Mereka rupanya memang berimbang tidak terlalu mengherankan jika mereka dapat bertempur dengan hebat sekali. Serangan-serangan yang dilancarkan mereka merupakan serangan timpal balik, karena setiap kali salah seorang di antara mereka berhasil berkelit, akan membarengi dengan serangan yang membalas sehingga memaksa lawannya juga untuk berkelit. Akibat kepandaian yang berimbang begitulah maka Hexin Ho jadi terlihat terus bertempur dengan si imam, gerakan mereka sama gesit dan kekuatan lewekang mereka sama kuatnya, dengan sendirinya telah membuat Hexin Ho dan Nitsian Kiam Chinjin bertempur sampai ratusan juru selamanya tanpa ada yang terdesak atau menang. Di saat mereka telah saling serang-menyerang begitu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara derap langkah kaki kuda disertai oleh suara bentakan yang sangat keras sekali. Ternyata hampir seratus orang tentara negeri berdatangan. Rupanya si perwira yang tadi melarikan diri itu telah mencari bala bantuan. Dan kini si perwira telah kembali untuk menangkap Hexin Ho dengan mengandalkan jumlah yang sangat banyak. Hexin Ho juga terkejut. Dia memang merasa takut menghadapi tentara negeri itu. Tetapi jumlah mereka sangat banyak sekali dan juga kini dia telah bertempur dalam waktu yang panjang dengan si imam, yang meletihkan sekali, maka dari itu, mau tidak mau tenaganya sudah berkurang banyak. Jika dia harus menghadapi ratusan tentara negeri itu, walaupun dia dapat membunuh lagi beberapa puluh orang di antara mereka, namun akhirnya dia sendiri yang akan tertangkap. Maka dari itu, setelah memutar otak sejenak, Hexin Ho merangsak maju melancarkan serangan yang gencar kepada si imam, memaksa imam itu melompat mundur. Mempergunakan kesempatan itu Hexin Ho telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke atas genting dan dia telah berlari dengan cepat sekali untuk meninggalkan tempat itu. Tangkap, berseru si perwira yang semangatnya telah pulih dan keberaniannya telah pulang karena membawa pasukan yang berjumlah banyak. Maka dari itu, beberapa puluh orang tentara segera mengejar, pasukan panah juga telah melepaskan anak panahnya. Tetapi Hexin Ho telah mengibaskan goloknya menangkis setiap anak panah yang menyambar datang kepadanya. Saat itu, Itsyan Kian Chinjin tidak mengejar Hexin Ho, dia hanya berdiri sambil menghela nafas berulang kali dan wajahnya muram. Sia-sia aku melatih diri selama puluhan tahun, karena selama itu pula aku tidak bisa untuk merubuhkan seorang anak seperti dia. Bagaimana aku bisa bercita-cita untuk menjadi jago nomor satu di dalam rimba perselatan dan setelah menggumam begitu lagi, dia segera melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Si perwira melihat si imam ingin berlalu dia menghampiri dan menjura. Terima kasih atas dan tuan toti yang katanya sambil tertawa. Tetapi imam itu telah melangkah terus tanpa menoleh, dia tidak melayani si perwira. Sedangkan si perwira tertegun sejenak sejak melihat si imam yang berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata, tetapi kemudian dia telah tertawa dingin. HMM sungguh imam berkepala besar tadi kebetulan saja aku kurang waspada sehingga hampir dicelakai setan kecil itu dan kebetulan pula kau telah datang tepat pada waktunya, sehingga dapat menolongi jiwaku. Tetapi apakah demikian kau hendak memperlihatkan kecongkakanmu perlahan sekali suara perwira itu tetapi tajam bukan main pelingga imam itu? Apakah kau bilang tiba-tiba dia menoleh sambil menatap tajam sekali kepada perwira itu? Tentu saja si perwira jadi kaget bukan main dia tahu imam itu lihai sekali mana bisa dia mempermainkannya dan memandang remeh. Maka sambil membungkukan tubuhnya, dia memberi hormat dan katanya aku tidak bilang apa-apa, aku hanya mengatakan toti yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, HMM mulutmu hina sekali menggumam pendepak itu lalu dia mengibas ke lengan jubahnya, tanpa ampun lagi tubuh si perwira telah terpental bergulingan di atas tanah. Waktu dia berdiri, si imam sudah tidak terlihat lagi. Tentu saja dia murka diperlakukan begitu oleh si imam tetapi karena dia mengetahui bahwa imam itu sangat hebat sekali, dengan sendirinya dia tidak berani perintahkan anak buahnya untuk mengejar si imam. Dia hanya meneriaki dengan gusar kepada anak buahnya agar mengejar dan mencari Hexin Ho, bahkan dua orang tentara negeri yang melangkah ayalan telah ditempilingnya, karena perwira itu ingin melampiaskan kemendongkolan hatinya. Hexin Ho berlari-lari dengan cepat sekali meninggalkan kota tersebut. Dia memang tidak memiliki banyak barang maka dari itu tidak ada yang dibuntal dan dia bisa berangkat segera dari tempat pertempuran tanpa perlu kembali ke kamar. Penginapannya karena memang tidak ada barang yang tertinggal. Dengan mempergunakan ilmu lari cepatnya dia telah melarikan diri gesit luar biasa, dalam waktu sekejap metuk ia telah belasan liar dilaluinya. Dengan demikian, Hexin Ho telah meninggalkan kota itu menuju Bu Chiang tetapi di saat Hexin Ho tengah enaknya berlari dengan cepat sekali, dan akan melewati permukaan sebuah hutan belantara, di mana Bu Chiang sudah terpisah hanya belasan li lagi, di saat itulah, dia telah melibat sesosok bayangan bergerak cepat sekali di permukaan hutan itu, sebagai seorang pemuda yang memiliki kepandayan yang sangat hebat sekali, di samping itu dia juga sangat tabah. Maka dari itu tidak mengherankan, dengan cepat Hexin Ho melompat kebalik sebatang pohon. Dia berdiam bersembunyi untuk mengawasi sosok tubuh yang tengah berlari mendatangi mendekati permukaan hutan itu. Keadaan di sekitar tempat itu sepi dan gelap sekali, karena masih terpisah agak jauh, Hexin Ho tidak bisa melihat jelas siapa orang yang tengah berlari-lari di malam hari dan sesepi ini. Dengan hati-hati sekali Hexin Ho telah mengikuti secara diam-diam sosok bayangan itu. Setelah berlari sejenak lamanya, ketika tiba di muka hutan itu, sosok bayangan itu berhenti. Kebetulan awan hitam yang tadi menutupi rembulan telah bergeser sinarnya menerangkan sekitar tempat tersebut. Hati Hexin Ho jadi tercekat kaget dan juga girang, karena dia telah mengenali jelas, orang itu tidak lain dari Song Tong Leng, Sung Kiam Cheng, orang yang tengah dicarinya juga. Beberapa saat yang lalu, karena orang Si Song inilah yang telah menculik puteranya Tong Keng Hok, dengan cepat Hexin Ho mengikuti lebih dekat lagi, karena dia ingin mengetahui apa yang benda dilakukan oleh Tong Leng itu, yang di malam buta tersebut berkeliaran seorang diri. Setelah berdiam diri sejenak, tampaknya Tong Leng itu telah cukup beristirahat dan dia mulai melangkah memasuki rimba itu. Hexin Ho mengikuti terus, dan dia bersikap hati-hati sekali karena Hexin Ho menyadarinya bahwa Song Tong Leng memang memiliki kepandayan yang tinggi dan juga memiliki pendengaran yang sangat tajam. Maka dari itu dengan sendirinya pula dalam keadaan seperti itu Hexin Ho mengikutinya dengan sikap yang hati-hati Jangan sampai menimbulkan suara berkeresekan sebab jika terjadi hal itu pasti orang Si Song tersebut akan mengetahui dirinya dikuntit seseorang. Hexin Ho mengikuti terus sampai di dekat pertengahan hutan itu. Tetapi Song Kiam Beng masih terus juga berjalan memasuki hutan itu. Tampaknya dia pun tengah tergesa-gesa, semakin lama semakin mempercepat langkah kakinya. Dalam waktu yang cukup lama, akhirnya dia telah tiba di ujung rimba itu, yang ternyata di tempat tersebut terbentang sebuah lapangan rumput. Dan di atas sebuah batu gunung yang lebat bulat, tampak duduk tiga orang pendeta berkepala botak licin, yang berusia tua dan ketiganya memelihara jenggot yang panjang. Tetap satu ketiga pendeta tua itu agak aneh keadaannya, karena yang seorang memakai jubah pendeta warna merah, yang seorang kuning dan yang seorang lagi putih. Tentu saja keadaan ketiga pendeta itu aneh sekali, jika mereka tiga orang lama dari Persia atau Lhasa, hal itu memang tidak mengherankan, karena di sana terdapat muda hidup yang terbagi tiga, yaitu dari lama merah, lama putih dan lama kuning, ketiga golongan itu masing-masing memiliki seorang muda hidup yang kekuasaannya melebih kekuasaan seorang raja. Maka yang aneh, justru pendeta tersebut adalah Hwasyo dari daratan Tionggoan, bukan pendeta dari Tibet atau Lhasa, bukan lama maka itu aneh sekali kalau mereka berpakaian seperti itu. Waktu melihat ketiga Hwasyo itu, Seng Kiam Cheng cepat menghampiri dan berlutut. Bo Ampue menunjukkan hormat kepada Lhasa, katanya sambil menganggakan kepalanya tiga kali, Bo Ampue Song Kiam Cheng sangat beruntung, karena Sambu Ye, ketiga Tuan, Sian Su ternyata telah bersedia untuk memenuhi undangan Bo Ampue, dan setelah berkata begitu, barulah Song Kiam Cheng bangkit berdiri. Sedangkan ketiga pendeta tua itu, yang masing-masing memakai baju jubah merah, kuning dan putih, telah menganggukan kepalanya berulang kali. Hem kami menenuhi undangan kau hanya untuk melihat sesungguhnya apakah di daratan Tionggoan ini masih terdapat jago-jago yaa bisa menandingi kepandayan kami berkata Hwasyo yang memakai jubah merah itu, rupanya Hwasyo itu seorang yang sangat galak sekali, sebab dia telah berkata dengan ada yang demikian sombong. Sedangkan Song Kiam Cheng telah menganggukan kepalanya. Bo Ampue yakin, tidak mungkin ada yang bisa menandingi kepandayan Sem Tiaw Semhut, tiga budat tiga raja wal, katanya memuji mengumpak. Tentu saja Heksin Ho yang mendengar gelaran ketiga pendeta itu, yang agak ganjil, yaitu Sem Tiaw Semhut, jadi haran. Selamanya dia belum pernah mendengar gelaran seperti itu, yang tentu saja seperti gelaran yang lucu, namun didengar dari nada suara dan perkataannya, tampaknya Hwasyo itu sangat sombong dan merasa yakin bahwa mereka merupakan orang-orang yang terpandai di dunia ini. Si Hwasyo yang memakai jubah kuning juga telah ikut bicara. Dengan adanya kami, maka kau tidak perlu khawatir. Dengan hanya menyentilkan jari telunjuk kami batok kepalatan kilok akan kami potes dari lehernya, Sem Tong Leng tertawa senang. Sombong sekali perkataan itu. Dada Heksin Ho juga gemuruh diamuk amarah. Bagaimana mungkin Hwasyo yang tidak pernah didengar nama dan gelarannya itu, ternyata bicara demikian sombong, sehingga dia begitu meremahkan Tan Kilok, pemimpin besar dari Ang Hwa-Awe. Dengan sorot metu yang tajam. Heksin Ho mengikuti terus percakapan mereka. Menurut rencana yang telah diatur, kita harus membasmi semua orang-orang yang berusaha merongrong dan mengganggu kewibawaan pemerintah. Seorang demi seorang harus dibasmi habis. Jika menang perlu, kita harus membasminya tanpa pandang bulu. Maka dengan adanya Semwiyai Chisulo Chiam Pual, kami yakin pemerintah akan dapat diselamatkan dari pemberontakan-pemberontakan besar dan kaisar pasti. Sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Semwiyai Chisulo Chiam Pual, mendengar pujian dan umpakin Song Tong Leng ini ketiga orang Hwasyo itu telah tertawa bergelak-gelak. Suara tertawa mereka aneh sekali karena suara tertawa mereka seperti juga suara burung serat. HMM, kami tidak mengharapkan sesuatu apapun juga, hanya kami telah senang jika kaisar Tian Leong bersedia menghargai bantuan kami. Oh itu sudah jelas. Iiu sudah jelas tertawa Tong Leng tersebut. Kaisar pasti akan mengangkat Semwiyai Chisul sebagai hoksu, guru agama, dan penasehat pribadi kaisar. Hal itu pernah disampaikan Hong Siang kepada Bo Am Pua asalkan memang Semwiyai Chisulo Chiam Pua berhasil membasmi Tan Ki Lok berikut semua anak buahnya, mendengar itu ketiga orang Hwasyo itu telah tertawa dingin. HMM, apa sulitnya membasmi mereka? Jika dulu kami tidak pernah menampakkan diri karena kami memang mengasingkan diri selama 60 tahun untuk menyaksikan ilmu kami tetapi sekarang kami telah berhasil dan sempurna sekali, siapapun tidak mungkin dapat menandingi kepandayan kami, dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali dengan mengeluarkan suara tertawa keras bukan main, tahu-tahu Bu Hwasyo yang memakai jubah merah itu, telah menggerakkan tangan kanannya. Keluarlah kau, untuk apa bersembunyi terus di situ bentaknya. Heksinho terkejut bukan main, karena membarengi dengan suara bentakan si Hwasyo, maka dia merasakan. Betapa tubuhnya seperti juga ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak terlibat oleh mata. Dan tarikan tenaga itu, yang tidak tampak sama sekali, merupakan tarikan tenaga dalam si Hwasyo yang telah sempurna sekali. Inilah yang luar biasa bukan main, karena dengan adanya peristiwa ini, dia sudah bisa melihat bahwa lukang si Hwasyo telah sempurna sekali. Sebab dari jarak yang terpisah begitu jauh, ternyata si pendeta dapat menariknya dengan tenaga yang begitu kuat bukan main. Heksinho menyedot napasnya dalam-dalam dia telah menyalurkan tenaga dalamnya dan menangkis dengan mengibaskan tangannya. Tetapi tidak urung tubuhnya telah tertarik sampai sepuluh tombak, terhuyung hampir saja jatuh terjerembak di hadapan ketiga orang Hwasyo itu. Tentu saja Heksinho kaget bukan main tetapi dia tidak takut, dengan gesit sekali dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dengan cepat sekali, dia telah melompat sambil menjauhi diri. Si Hwasyo tertawa dingin saja tetapi dia sudah tidak melakukan gerakan apa-apa lagi. Sung Tong Leng semula terkejut, karena dia sama sekali tidak mengatap dobi ada orang yang tengah mengintai diri mereka berempat adalah luar biasa Hwasyo jubah merah itu yang telah mengetahui kehadiran Heksinho. Dan yang lebih luar biasa, dia biasa lagi Heksinho keluar dari tempat persembunyiannya dengan mempergunakan kekuatan wakangnya. Maka dari itu, tidak mengherankan, Sung Tong Leng sangat kagum sekali atas kesempurnaan ilmu dari pendek tatua tersebut, yang benar mengagumkan sekali. Tetapi di saat itu, dia juga jadi kaget bukan main melihat bahwa orang yang ditarik keluar dari tempat persembunyiannya tidak lain dari Heksinho. Hem kiranya si setan hitam itu mendengus Sung Tong Lenggirang. Sam Wiataisu, dialah musuh negara, kalau bisa ditangkap dan jangan biarkan dia meloloskan diri, telah banyak perbuatan dosa yang dilakukannya dan setelah berkata begitu, dengan cepat dengan gerakan yang ringan, dia telah menggerakkan tangannya untuk mulai melancarkan serangan kepada Heksinho. Mundur kau bentak si Heksinho berjubah merah itu dengan suara yang keras. Sambil membentak begitu, dia juga telah mengibaskan tangannya yang luncur kekuatan luar biasa. Tubuh Sung Tong Lenggirang jadi terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi tidak sampai rubuh dia hanya kaget dan malu, sehingga berdiri di tempatnya dengan muka yang merah padam. Tadi si Heksinho memergunakan tenaganya hanya sebagian kecil, dia juga mengibaskan tangannya seenaknya saja, dengan sendirinya dia bisa membayangkan hebatnya jika Heksinho itu sungguh-sungguh memergunakan tenaganya. Siapa kau bentak hwesio jubah merah itu dengan suara dingin kepada Heksinho? Aku Heksinho menyahuti Heksinho dengan berani. Heksinho tepat. Aneh. Cocok dengan mukamu. Tadi semula aku menduga bahwa Tong Lengg datang berdua dengan kau. Maka itu heranlah kami mengapa yang muncul hanya Song Tong Lengg, sedangkan kami mendengar jelas suara langkah kaki dua orang menggumam pendeta itu. Heksinho jadi terkejut lagi, karena tadi waktu dia mengikuti Song Tong Lengg, dia telah mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Sedangkan Song Tong Lengg sendiri tidak mendengar suara langkah kaki Heksinhog, sehingga dia tidak mengetahui bahwa dirinya tengah diikuti, tetapi yang luar biasa adalah Hoshio-Hoshio ini, yang terpisah dalam jarak yang jauh, namun bisa mendengar suara langkah kaki Heksinhog. Hal itu tentu saja membuktikan bahwa kepandayan ketiga pendeta itu memang telah luar biasa sekali. Heem, mendengus dingin si pendeta jubah kuning. Usiamu masih muda, tetapi lolap melihat kepandayanmu cukup lumayan siapa yang menjadi gurumu tidak ada, menyahuti Heksinhog. Bicara bohong kau bentak pendeta itu dengan murka. Aku wikrah apa adanya, untuk apa aku berdusta. Tidak ada guru tidak ada orang yang mengajari aku ilmu silat, kata Heksinhog berani sekali. Lalu, kau mau mengartikannya bahwa engkau memang sudah mengerti ilmu silat sejak berada di dalam perut ibumu mentak si pendeta. Kurang lebih begitu, mengapa harus kurang dan lebih? Bukankah manusia hidup pun harus kurang dan lebih menantang sekali suara Heksinhog? Jika terlampau berlebihan terus, maka berlebihan, minum berlebihan, tidur. Berlebihan, dan memakai perhiasan berlebihan, akhirnya manusia itu sendiri yang celaka. Juga jika kekurangan, jika kurang makan, kurang tidur, kurang sehat, kurang jelas pendengaran dan penglihatan, kurang minum, dan kurang segalanya, bukankah manusia itu juga akan celaka ditanggapi begitu, dipergunakan dengan kata-kata Buddha yang disitir oleh Heksinhog? Tentu saja ketiga Hwasyiog itu jadi gusar. Dengan muka yang berubah merah, tampalai pendeta berjubah putih, yang sejak tadi berdiam diri saja, telah berkata dengan suara yang seraki dan nyaring seperti suara wanita, Hem, memang engkau anak kurang ajar. Inilah aku yang akan mendidik kau ilmu silat dan setelah berkata begitu, pendeta jubah putih itu menggerakkan tangan kanannya dari bawah ke arah atas dengan telapak tangan menghadap langit. Luar biasa sekali, Heksinhog merasakan menyambarnya serangkum angin serangan yang bukan main kuatnya, sehingga tubuhnya jadi terlontar ke tengah udara. Di saat itu si pendeta jubah putih itu telah memutar-mutar tangannya, dan yang celaka adalah Heksinhog yang tubuhnya jadi ikut berputar di tengah udara, karena dia tengah terlibat oleh kekuatan tenaga luwekang yang dahsyat dari pendeta itu. Ilmu yang dipergunakan oleh si pendeta jubah putih itu bukan ilmu siluman atau ilmu sihir, itulah ilmu tenaga dalam yang telah dilatihnya dengan sempurna sekali. Maka dari itu si Heksinhog dapat mempergunakan tenaga dalamnya itu sekehendak hatinya. Bukan main kalau menyerangnya itu, dia telah dapat mempermainkan Heksinhog dengan ilmu tenaga dalamnya yang dahsyat seperti itu. Maka dari itu, bukan main terkejutnya Heksinhog, pemuda ini sampai mengeluarkan suara seruan tertahan karena dia memang sangat terkejut sekali. Sedangkan Song Tong Leng mengawasi dengan takjub, betapa tidak bisa diterima dalam akal, tubuh Heksinhog bisa diputar-putar di tengah udara seperti itu, bagaikan sebuah bola yang tidak terkendalikan. Tentu saja dalam keadaan seperti itu Heksinhog berusaha untuk memutar otak. Dia telah berusaha mencari jalan untuk menghadapi ilmu aneh dari pendeta ini. Gerakan yang dilakukan si pendeta tadi tanpa menyentuh tubuhnya, tetapi tenaganya Yauk tidak terlihat itu ternyata sangat hebat sekali, di samping itu telah berhasil melontarkan tubuh Heksinhog dan menahannya di tengah udara tanpa tubuh Heksinhog meluncur turun lagi. Dengan cepat pula si pendeta telah bisa memutar tubuh Heksinhog, sehingga pemuda itu jadi berkunang-kunang matanya dan kepalanya jadi pusing, karena dia mabok sekali terputar terus di tengah udara. Dan dalam keadaan seperti itu sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, di saat kepalanya pusing sekali, justru si pendeta jubah putih itu telah menghentak tangannya ke bawah. Maka tidak ampun lagi tubuh Heksinhog telah terbanting keras sekali di atas tanah. Keruan saja Heksinhog yang terbanting keras itu menderita kesakitan yang bukan main tanpa dikehendakinya, dia jadi mengeluarkan suara jeritan tertahan. Sedangkan ketiga Heksinhog itu telah tertawa lagi, suara tertawa mereka tetap seperti suara burung merak, tidak sedap didengar. Dengan merangkak bangun, Heksinhog berusaha berdiri tetap-tetapi saat itu kepalanya masih pusing bukan main, dia jadi mengeluh. Yang tengah dipikirkannya saat itu adalah bagaimana caranya dia harus meloloskan diri dari tangan ketiga orang pendeta itu, karena jika tidak tentu dirinya akan tertawan dengan mudah, ilmu ketiga pendeta itu memang luar biasa sekali dan tidak mudah untuk dihadapinya. Tetapi untuk melarikan dan meloloskan diri dari tangan ketiga pendeta itu, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, walaupun bagaimana keadaan seperti ini tidak memungkinkan Heksinhog bisa meloloskan diri. Saat itu juga Song Tong Lenggirang bukan main dia telah melompat untuk membekuk Heksinhog. Jangan sentuh dia, bentak si pendeta berjubah putih, dan mengibas dengan tangan bajunya. Karena tergesa-gesa, maka si pendeta baju putih ini telah mengibas lebih kuat dari kawannya tadi. Yang celaka adalah Song Tong Lengg, yang tubuhnya jadi terpental keras sekali, terguling di atas tanah, sampai dia mengogolwarkan suara jeritan. Dan untuk seterusnya, setelah berdiri Song Tong Lengg tidak berani untuk menghampiri Heksinhog lagi, karena dia takut justru ketiga pendeta itu akan memperlakukan dirinya seperti bola. Heksinhog telah berbasil berdiri, dia telah menggedikan kepalanya berulang kali. Kepalanya masih pusing bukan main, dengan sendirinya dia juga melihat semuanya masih kabur dan berlarian samar sekali. Setelah memejamkan matanya berulang kali, barulah dia bisa memandang dengan wajar kembali. Sekarang engkau mau bicara secara baik dan jujur, atau memang engkau inginkan mengoreknya tanya si pendeta jubah putih? Apa yang ingin kalian tanyakan tanya Heksinhog acuh tak acuh? Walaupun dia melihat kepandaian ketiga Huesbio itu luar biasa, dan dirinya memang sudah bukan lawan dari ketiga Huesbio tersebut, namun setidaknya dia tidak ingin memperlihatkan perasaan takutnya, karena Heksinhog memang tabah sekali. Sebutlah asal usulmu yang sebenarnya, kata si pendeta. Aku harus mulainya dari bagian mana tanya Heksinhog siapa gurumu, aku sendiri muka ketiga pendeta itu jadi berubah lagi, mereka gusar bukan main, karena mereka menganggap Heksinhog ingin mempermainkan diri mereka. Si pendeta baju putih sudah menggerakkan tangannya hendak melancarkan serangan lagi, tetapi telah ditahan oleh si pendeta jubah merah. Sekarang jawab yang benar, siapa gurumu tanya si pendeta jubah merah itu? Telah, berapa kali aku harus mengatakan bahwa aku mempelajari ilmu silatku ini sendiri? Tanya Heksinhog dengan suara mendongkol, sedikitpun dia tidak memperlihatkan perasaan takut. Sudah ku katakan berulang kali bahwa aku tidak memiliki guru, baiklah jika begitu, sekarang kau katakan, siapa kedua orang tuamu tanyanya lagi si pendeta jubah merah? Ayahku tanya Heksinhog. Ya mendongkol bukan main pendeta itu. Cepat katakan, jangan seperti anak yang tolol, di saat itu sesungguhnya Heksinhog mengulurkan waktu karena memang tengah memikirkan rencana untuk meloloskan diri. Dia juga menyadari bahwa ayahnya dan kakeknya sangat terkenal, sebagai seorang gagah nomor satu di zaman itu, maka dengan sendirinya jika dah menyebufkan nama mereka, mungkin dirinya sulit lolos lagi, terlebih lagi pihak pemerintah memang tengah mencari Owewi dan Biao Jin Hong. Di saat itu, setelah berpikir sejenak, Heksinhog telah menyahuti dengan suara yang lantang, ayahku si Tong dan bernama Atu, sedangkan ibu kulis ya Ah, nama yang kampungan kata si pendeta. Kampung dengan kota sama saja, yang terpenting manusia yang harus baik seperti kedua orang tuaku, tidak seperti kalian yang telah mempergunakan kepandayan untuk menghina Y3NG muda dan lemah? Apalah yang bisa dibanggakan? Coba kalau kalian bertemu dengan jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi, tentu sekali menggerakkan tangannya, segera juga kalian bisa dikirim ke neraka. Berani sekali Heksinhog berkata begitu, membuat muka ketiga pendeta itu jadi berubah merah padam. Betapapun juga ketiga pendeta itu memang telah terbakar hatinya, mereka murka sekali. Si pendeta berjubah kuning telah menggerakkan tangannya, dia menghantamkan jari tangannya menuju ke arah Heksinhog. Dari jari tangannya itu meluncur keluar serangkum angin serangan yang bukan main kuatnya. Dan dengan mengeluarkan jeritan kaget dan kesakitan tubuh Heksinhog jadi terlontarkan keras sekali, sehingga dia sampai bergulingan beberapa kali. Kemudian setelah merangkak bangun, Heksinhog membarungi dengan mengangkat kakinya untuk melarikan diri. Tetapi maksudnya itu telah diduga oleh si Hwesiog, karena seperti juga menarik sesuatu yaitu dengan menggariskan telunjuknya menuju ke arah dadanya sendiri, si Hwesiog telah membentak nyaring, kembali, aneh sekali tubuh Heksinhog seperti ditarik sesuatu yang dasyat sekali. Tanpa berdaya dia telah terhuyung mundur kembali mendekati ketiga pendeta itu. Seketika itu juga Heksinhog jadi mengeluh karena di saat itulah dia baru menyadarinya bahwa dirinya tidak mungkin meloloskan diri dari ketiga pendeta yang memiliki kepandayan yang demikian hebat. Hem, jago-jago mana saja yang kau maksudkan, yang bisa merubuhkan diri kami tanya si pendeta jubah kuning itu setelah melepaskan pengaruh tenaga dalamnya di diri Heksinhog. Banyak sekali, banyak sekali kata Heksinhog dengan berani. Walaupun menyadari dirinya tidak mungkin terlolos dari tangan si pendeta yang sakti tersebut, namun sebagai seorang anak yang berpikiran cerdas sekali, dia segera terpikir untuk mempergunakan siasat dan kelicinan lidahnya untuk membakar ketiga pendeta itu. Banyak sekali, Bunyak sekali. Katakan Yara jelas. Siapa mereka bentak pendeta itu murka? Bukankah sudah ku katakan sangat banyak? Kalau disebutkan satu persatu tentu tidak akan habis walaupun satu hari satu malam aku menyebutkan nama mereka apikah di daratan Tionggoan demikian banyak terdapat jago-jago yang hebat tanya si pendeta merah itu menoleh kepada Song Tong Leng. Busta. Tidak banyak menyahuti Song Tong Leng cepat. Siapa tanya Song Tong Leng kemudian? Mereka tidak ada artinya bagi Sam Wiataisu karena kepandayan mereka biasa saja kata Sans Tong Leng untuk mengembirakan ketiga pendeta itu. Tetapi tangan pendeta baju merah itu tahu-tahu telah bergerak dan bersuara plak, blook nyaring sekali karena muka Song Tong Leng telah berhasil dipukulnya dengan keras sekali. Aku tanyakan siapa nama mereka seorang demi seorang, bukan meminta kau bicara tidak keruan, suara si pendeta asaran sekali. Song Tong Leng jadi kuncup nyalinya, dia memang mengetahui bahwa ketiga pendeta tersebut merupakan tiga pendeta yang memiliki kepandayan yang hebat sekali dan memiliki adat yang aneh. Dan dengan memanfaatkan sifat aneh mereka itulah, Song Tong Leng akhirnya berhasil mengundang mereka. Namun, kini di saat berapa kali dia mengalami gempuran dari pendeta tersebut, setidak-tidaknya hati Song Tong Leng jadi mendongkol dan gusar tetapi dia tidak berani memperlihatkan perasaannya itu. Kaisar sendiri tidak memperlakukan dia demikian kasar setelah mengiakan dengan mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali, Song Tong Leng menyebutkan nama-nama jago-jago rimba persilatan, yang namanya merupakan orang-orangnya HMM, kau jual suara terlalu tinggi, mengejek Heksin Ho dengan suara tertawa dingin. Coba kau katakan apakah Owe itu jago yang hebat atau tidak? Owe itu seorang pendekar yang gagah bukan? Biao Jin Hang itu pendekar nomor satu di jaman ini, bukan? Apakah kau sanggup melawan mereka dua-tiga jurus? Ayo jawab yang jujur, ditanggapi begitu oleh Haksin Ho Muka Song Tong Leng berubah jadi merah. Dia mengawasi mendelik penuda itu jika memang tidak ada ketiga orang pendekta aneh tersebut, tentu dia telah menerjang untuk melancarkan serangan karena sudah tidak bisa menahan kemurkaan di hatinya. HMM, kau belum menyahuti pertanyaan anak itu, kata si pendekta jubah merah itu. Memang yang disebutkannya itu merupakan pemberontak yang memiliki kepandayan lumayan tetapi mereka belum berarti apa-apa karena belum lama yang lalu mereka pun telah berhasil dirubuhkan oleh orangku. Setelah berkata begitu, beberapa kali Song Tong Leng tertawa dingin, sambil menatap ke Arab Haksin Ho dengan sorot metu yang tajam, matanya itu mendelik penuh kegusaran yang luar biasa.